Halo bunci salam apa kabar nah kali ini kita ketemu lagi nih kali ini kita akan membuat teknik smooth painting lagi di tutorial sebelumnya kita telah membuat ini ya smooth painting lighten nah di tutorial yang sekarang ini kita akan membuat temannya nih yaitu si teknik smooth painting darken ya jadi ini menimbulkan efek gelap di tekstur-tekstur wajah muka yang kita smooth painting ini ya wah sip seperti apa cara membuatnya yuk kita langsung lanjut lagi nah ini dia broin sis foto yang akan kita edit nanti nah fotonya nanti bisa anda dapatkan ya bagai bahan latihan di link deskripsi pada video ya untuk di download oke deh cuma kita akan melakukan sesuatu yang berbeda nih kali ini kita akan menyemut foto painting ini ya warna apa namanya foto asalnya foto BW atau black and white hitam putih seperti ini ada nanti hasilnya jadi berwarna seperti ini ya kita akan menimbulkan efek warna menambahkan setelah disemut kemudian kita tambahkan efek warna seperti ini ya tunggu seperti itu oke deh caranya seperti apa langsung aja nih kita memulainya yuk Oke benci siap ya nah pertama kali yang akan kita lakukan adalah nomen duplikasi atau menggunakan ini ya layar breakdown tekan ctrl-j oke ya Nah setelahnya kita akan memasukkan efek noise nanti efek noise nya itu yang disemut sehingga menghasilkan ini ya nanti bisa menghasilkan efek mirip-mirip lukisan seperti ini ya efek noise-nya adalah saya menggunakan ini Hai klik filter Oke pilih sharpen ya oke pilih smartsharpon sip nah ininya ini masih sama pengaturan yang saya gunakan di efek light and smooth painting ya mohonnya 32 radiusnya 2,8px tapi ininya kita ubah menjadi yang lens blur ya oke kemudian ditanda centang pada armor akurat kemudian oke dan ditambahkan lagi nih si itunya si sharpungnya satu kali tekan ctrl-f nah sehingga jadi lebih padat ya kemudian kita tambahkan filter yang keduanya untuk menimbulkan noise-nya ya klik filter oke pilih filter gallery ya siap Hai nah di ini brushstroke adanya di brushstroke ya brush stroke ya folder brushstroke kemudian pilih Hai crossfit Oke pengaturannya ininya stroke stroke linknya tiga sharpers minusnya empat strengthnya satu ya sampai foto anda jadi itu ada noise-noyenya seperti itu ya nah oke ya Hai dah beres nah ini yang di smooth nih untuk semuanya kita gunakan ini smooth ya siap Hai nah perhatikan nih nanti ini saya percepatnya dalam proses mudulnya solo kalau enggak nanti bisa lama sekali soalnya kita akan melakukan ke semuanya ke background terutama di mukanya ini terus di slayer ini kemudian baju hangat ya dia Hai kenan tapi sebelumnya saya beli tipstik dulu nih untuk melakukannya di sela-sela ini nih nah di sela-sela tekstur wajah Tia kerutan-kerutan nya kita gunakan ini nih oke kita gunakan draken ya oke untuk semutulnya pakai drattan kemudian ini usahakan dipaskan kan tidak terlalu besar ya ukurannya jadi dipaskan saya menggunakan nih minimal 6 ya atasnya 0 nih saya pilih yang soft round itunya apa namanya kuasnya ya biar hasilnya jadi halus kemudian ininya strengthnya masih sama juga seperti yang di efek lightness lighten bunga ya 33 persen strangenya nah kemudian di ini nih di apa namanya di smooth yang warna hitam ini nah seperti itu ya semuanya sampai ini ya pokoknya yang hitam-hitam itu di smooth semuanya perlahan-lahan saja Oke gak usah berburu santai aja bluin sis ya kan Belanda masih jauh ya enggak ngapa ngomongin Belanda orang mau nyemut ini ya baiklah ini terus di smooth semuanya Oke sampai hidung pokoknya di setiap semua aja ya yang ada berbau-bau ini apa namanya yang berefek-efek hitam seperti ini yang berwarna hitam itu gunakan draken nah semuanya sampai ini juga nih ini kan hitam di draken oke itu ya di bajunya kan ada titik-titik ini ini di draken untuk ukuran kuasnya juga itu nanti di terlebar di perkecil ya untuk membuatnya tetap bagus nanti masih hasil smooth painting Anda seperti itu nah kemudian selain yang hitam itu gunakan yang ini modenya kita pilih yang normal saja oke nah ukurannya di diubah-ubah ya untuk hasilnya lebih bagus jangan terlalu besar juga untuk kuasnya contoh seperti di hidung ini ya di hidung saya menggunakan nah sekitar 15 nih 15 ininya side-nya ya seperti itu jadi ukuran kuasnya di ubah-ubah ya seperti itu oke ya Hai jangan lupa pokoknya kalau yang selain warna hitam ininya diubah menjadi normal kemudian kalau ada ada yang datkan ininya diubah menjadi dakkan ya kalau ada bagian yang gelap diubah menjadi dakkan seperti itu ya kurang lebih ya forensis nah baru di smooth semuanya lahan-lahan saja tidak usah buruk-buruk santai saja nanti saya ini dulu nih saya smooth dulu semuanya sam setelah selesai baru kita masuk ke ke bagian selanjutnya yaitu mewarnai ini sehingga tampilan akhirnya kurang lebih seperti ini ya forensis Oke deh langsung aja kita menyemut ke semua bagian ya sip jangan lupa untuk tetap semangat luar biasa proses yo luar biasa proses yo Terima kasih telah menonton 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 turunkan nih digelapkan sedikit oke seperti itu ya sip nah dia biar agak terkesan ini selayar lama seperti itu ya warnanya tidak terlalu apa namanya rata ya biar terkesan selayar lama dia nah ini opacity nya kita turunkan menjadi sekitar 30 nah jadi agak pudar-pudar biru-biru pudar gitu ya menandakan dia memakai selayar yang sudah lama dipakai seperti itu ya kurang lebih ya oke lanjut lagi nih yang terakhir kita akan mewarnai sweater nya ya nah ini kita buat lagi layar baru diatasnya sip oke ya kita set port down nya nah untuk warna sweater nya saya mau pakai ini ya CB 273D kemudian oke nah ini kita lukis lagi nih di sweater nya ya peran-an nah kemudian ubah layarnya menjadi multi play sip nah lanjut lagi nih tinggal 2 langkah terakhir ya nah selanjutnya kita buat layar baru diatas layar 4 ini oke di layar 5 seperti itu ya nah ini kita ini kita save di layar 4 untuk membuat di layar 5 ini ya caranya tahan control kemudian klik pada layar terambil 4 ini tahan control kemudian klik oke sampai muncul seleksi seperti itu oke sampai muncul seleksi seperti itu nah kemudian di layar 5 nya kita klik ini nih klik edit oke kita pilih fill ya sip nah ini di use nya kita pilih color ya oke nah saya mau pakai warna ini nih color nya 1 B 1 A 1 8 kemudian oke oke nah hilangkan titik-titiknya tekan control D nah ini layar ini trending mode nya kita ubah menjadi soft light nah turunkan opacity nya sekitar 27% ya kemudian ini layar 5 nya di duplikasi sekali tekan control C sip kemudian ubah layarnya menjadi overlay nah ini di opacity nya naikkan menjadi 100% udah agak sedikit lebih gulap ya sip edes selesai juga tutorialnya oke berisi selamat mencoba jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan pada platform komentar video ini yang beruntis demikian jangan lupa untuk berlangganan untuk mendapatkan update terbaru video tutorial yang beruntis dan salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih